Autism adalah disuruh komunikasi Ketika kamu komunikasi, kamu ada sendir dan penerima Amy Ada kamu mencoba aplikasi dia? Dad Amy? Amy Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria brama Richard yang sedang dalam perjalanan bersama putrinya brama Amy menuju sebuah daerah di Kanada Richard adalah seorang pekerja keras yang selalu sibuk dengan pekerjaannya Walaupun dirinya selalu sibuk Richard merasa tenang karena istrinya yang bernama Sarah selalu ada di rumah untuk merawat Amy yang memiliki kondisi keterbelakangan Namun nasib malah kehidupan mereka berubah drastis ketika Sarah tewas dalam kecelakaan mobil Richard terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya sekarang harus mengurus Amy sendirian Meskipun Richard tidak yakin apakah dirinya mampu melakukannya tanpa bantuan Sarah Richard berjanji akan melakukan yang terbaik untuk putrinya Kehilangan Sarah dalam kecelakaan mobil membuat Richard harus mengambil tanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga Amy seorang diri Richard yang sebelumnya fokus pada pekerjanya saja kini harus belajar dari awal bagaimana cara merawat putrinya yang membutuhkan perhatian khusus Beberapa hari setelah pemakaman Sarah Richard menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Sarah sebelum dia meninggal Di dalam surat itu Sarah menyampaikan keinginannya agar Amy dirawat oleh kenalannya di Kanada bernama Sandra, seorang wanita yang Sarah percayai sepenuhnya dalam merawat anak-anak Sandra telah memberikan perawatan yang sangat baik untuk anak-anak lainnya dan Sarah yakin bahwa Sandra akan memberikan perhatian yang sama untuk Amy Sarah menjelaskan bahwa di Kanada Amy akan menjalani serangkaian terapi yang terencana dengan baik oleh tim medis yang ahli Perawatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan visi Amy tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya Sarah sangat berharap bahwa dengan terapi yang intensif dan perhatian penuh dari Sandra kondisi Amy akan mengalami kemajuan yang signifikan Dalam suratnya Sarah juga mengukapkan harapannya yang paling mendalam bahwa suatu hari nanti Amy diharapkan bisa memanggil Richard dan Sarah dengan sebutan ayah dan ibu Sarah mencatat betapa berharganya momen itu bagi mereka dan Sarah berharap dengan segedap hatinya bahwa perawatan di Kanada akan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan Amy di masa depan Sarah menutup suratnya dan menyampaikan rasa cintanya yang tak terbatas kepada Richard dan Amy Sarah mengatakan bahwa keputusan untuk mengirim Amy ke Kanada bukanlah keputusan yang mudah baginya tetapi dirinya yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan Amy Sarah meminta Richard untuk percaya pada proses ini demi kebaikan Amy itulah alasan yang mendorong Richard untuk datang ke Kanada demi melangsungkan perawatan Amy meskipun langkah ini tidak mudah bagi Richard yang harus meninggalkan pekerjaannya bagi Richard tidak ada yang lebih penting daripada memberikan yang terbaik untuk putri mereka Richard sampai-sampai mengambil cuti yang panjang dari pekerjaannya dan mengorbankan waktu yang banyak agar dapat sepenuhnya fokus dalam menjaga dan merawat Amy dengan baik di Kanada setelah tiba di Kanada, Richard dan Amy menghadapi kendala ketika GPS pada mobil mereka tiba-tiba tidak berfungsi akibatnya Richard kesulitan menentukan jalan yang benar menuju tempat yang mereka sewa Richard pun segera turun dari mobil untuk bertanya pada penduduk sekitar sementara Amy diminta untuk tetap diam di dalam mobil selagi Richard bertanya arah pada penduduk sekitar Amy diam-diam keluar dari dalam mobil menuju sebuah toko yang menjual beragam karya seni, buku dan barang-barang antik dengan penuh ketertarikan, Amy mulai memotret beberapa barang antik yang terpajang di depan toko tersebut Richard memberikan kamera kepada Amy karena dia tahu bahwa memotret adalah salah satu hobi kesukaannya awalnya Richard merasa kebingungan karena Amy tiba-tiba saja menghilang begitu melihat Amy berada di seberang jalan, Richard pun segera membawa Amy kembali ke dalam mobil setelah perjalanan panjang, Richard dan Amy akhirnya tiba di rumah yang baru mereka sewa rumah itu terbilang sangat besar dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai meskipun masih belum dilengkapi dengan CCTV begitu tiba di sana, Amy merasa gembira saat Richard memberi kamera baru sebagai hadiah saking gembiranya, sikap Amy mulai berlebihan hingga membuat Richard kesal Amy yang memiliki keterbelakangan seringkali membuat Richard merasa sulit untuk mengatur dan memahami kebutuhan-kebutuhannya ini merupakan sebuah tantangan bagi Richard, maka dari itu Richard dituntut untuk ekstra sabar menghadapi Amy Richard masih merasa kewalahan dan belum terbiasa dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Amy terutama setelah kepergian Sarah selama ini Sarah lah yang biasanya mengurus Amy dan memahami segala kebutuhan serta keinginannya demi membuat Amy merasa lebih tenang dan nyaman, Richard memberikan sikat rambut milik Sarah kepada Amy selain itu, dia juga memutar rekaman video kenangan yang memperlihatkan momen-momen bahagia mereka bersama Sarah kemudian Richard pergi sebentar untuk melakukan panggilan telepon sementara itu, Amy yang tengah berdiam diri merasa tertarik setelah melihat sesuatu dari arah sebuah ruangan Richard yang hanya sebentar meninggalkannya sempat merasa bingung mencari Amy yang tiba-tiba saja menghilang setelah sekian lama berkeliling dan mencari, Richard menemukan sebuah lorong gelap yang ternyata Amy berada di dalamnya Richard seketika terkejut melihat hasil foto yang dipotret oleh Amy potret itu memperlihatkan dua titik seperti mata yang menatapnya dengan tajam tak hanya itu, Richard juga menemukan adanya simbol aneh yang terukir pada fondasi rumah tersebut namun sebelum Richard mengusul lebih lanjut, Amy tiba-tiba menutup pintu lorong tersebut membiarkan ruangan dalam keadaan gelap gulita hanya berbekalkan senter hapi, Richard mencoba mencari jalan keluar lain beruntung, Richard berhasil menemukan jalan keluar lain yang membawanya ke bagian depan rumah ketsukannya harinya, Richard bersama Amy pergi ke tempat Sandra sesuai dengan permintaan terakhir Sarah kedatangan mereka disambur hangat oleh Sandra dan dia juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Sarah Richard merasa lega mendapat dukungan dari Sandra dalam situasi yang sulit ini kemudian Sandra sempat bertanya kepada Richard apakah ada orang lain yang membantu dalam merawat Amy Richard dengan sedih menjelaskan bahwa orang tuanya telah tiada sedangkan orang tua Sarah saat membencinya sehingga tidak ada orang lain yang dapat membantu Richard merawat Amy Richard menyadari bahwa dia satu-satunya orang yang akan berjuang untuk merawat dan menjaga Amy hingga dia sembuh sebelum memulai proses pengobatan untuk Amy, Sandra bertanya kepada Richard apakah dia memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obatan di masa lalu Richard merasa sedikit bingung dengan pertanyaan tersebut tapi dia menyadari bahwa Sandra pasti memiliki alasan tertentu untuk bertanya Sandra menjelaskan bahwa konsumsi beberapa jenis obat-obatan dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak yang terlahir bahkan dapat menyebabkan kelainan pada anak Richard mengungkapkan bahwa ia terkadang mengkonsumsi obat SSRI atau sana karena kedua obat tersebut diresepkan untuk mengobati gangguan yang disebabkan oleh depresi dahulu Richard tidak sering mengkonsumsi obat tersebut namun setelah kematian Sarah, Richard mengalami depresi ringan sehingga dirinya harus rajin mengkonsumsi kedua obat tersebut untuk membantu mengontrol kondisinya mendengar penjelasan Richard, Sandra menjelaskan pentingnya transparansi mengenai riwayat kesehatan dan pengobatan sebelum memulai proses pengobatan untuk Amy lalu Sandra kembali bertanya apakah keluarga Richard memiliki riwayat gangguan kejiwaan Richard sama sekali tidak tahu akan hal itu karena dirinya ternyata seorang anak yang diadopsi setelah itu Sandra memperkenalkan sebuah aplikasi yang akan sangat membantu Richard dalam berkomunikasi dengan Amy aplikasi tersebut akan mempermudah Richard untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan Amy hanya dengan menyentuh gambar pada layar aplikasi itu akan menghasilkan suara yang sesuai dengan gambar tersebut selain itu Sandra berjanji akan datang ke rumah Richard secara berkala untuk memantau kondisi Amy secara langsung ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan Amy berjalan lancar dan sesuai dengan rencana setelah menjelaskan semua itu Sandra segera mengajak Richard dan Amy untuk menemui Dr. Helmonds seorang spesialis yang sangat alih dalam menangani pasien dengan keterbelakan mental tahap awal yang akan dilakukan oleh Dr. Helmonds adalah memasang sebuah alat yang berfungsi untuk melakukan terapi otak tujuan dari terapi ini adalah untuk merangsang saraf-saraf pada otak Amy sehingga menjadi lebih rilas dan mampu bekerja secara optimal terapi tersebut harus rutin dilakukan secara bertahap guna memperoleh hasil yang maksimal dalam perjalanan pulang Amy merasa tertarik untuk datang lagi ke sebuah toko yang menjual beragam karya seni buku dan barang-barang antik untuk yang kedua kalinya Amy kembali memotret beberapa barang antik yang terpajang di depan toko kemudian Richard mengajak Amy masuk ke dalam toko begitu melihat sebuah simbol pada sebuah buku yang mirip dengan simbol yang terukir pada pondasi rumahnya Richard dengan cepat bertanya kepada pemilik toko yang bernama Albert mengenai arti dari simbol tersebut setelah memperhatikan gambar simbol yang digambar Richard Albert menjelaskan bahwa simbol itu memiliki arti jam pasir dan dalam bahasa modern banyak orang menyebutnya sebagai tanda yang tak terbatas untuk memastikan kebenaran tentang arti dari simbol tersebut Albert akan bertanya pada temannya yang bekerja di perpustakaan pastinya ada sebuah buku yang menjelaskan simbol itu lebih detail Albert meminta Richard untuk meninggalkan nomor telepon agar nantinya Albert dapat menghubungi Richard apabila dia telah mendapatkan informasi mengenai simbol tersebut sementara Richard dan Albert sedang berbincang Amy tanpa sengaja menjatuhkan sebuah kristal di dalam toko meskipun kejadian itu membuat sedikit kegaduhan Albert yang memahami kondisi khusus Amy tidak keberatan sebaliknya dia dengan sabar menenangkan Amy dan memberikan pengertian kepada Richard bahwa kejadian itu bukan masalah besar baginya Albert dengan ramah memberikan Richard kristal yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Amy serta sebuah buku berjudul Anak Muya Indigo Secara Gratis tanpa diduga Albert mengukapkan bahwa Amy sebenarnya adalah seorang anak indigo Albert menjelaskan bahwa anak indigo memiliki energi dan kepekaan yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar mereka terlahir dengan kemampuan yang unik dan berbeda dari anak-anak normal yang cenderung memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dunia spiritual selain Amy, Albert juga merasa bahwa Richard memiliki aura indigo yang diturunkan kepada Amy meskipun tidak sekuat aura yang dipancarkan oleh Amy perkataan Albert tentunya membuat Richard merasa terkejut pasalnya baru kali ini ada seseorang yang mengatakan bahwa Richard adalah indigo setelah selesai berbincang-bincang, Richard mengajak Amy untuk segera pulang kemudian Richard menggendong Amy menuju kamar setelah ketiduran dalam perjalanan pulang ketika Richard ingin mengunci pintu lorong yang mengarah ke simbol tiba-tiba saja kejadian aneh pun mulai terjadi pada Richard awalnya Richard mengira jika Amy yang telah membuka pintu itu tapi ketika kembali ke kamar Amy, Amy mendadak berteriak dengan kencang lalu Richard merasa bingung karena Amy tiba-tiba menunjuk ke arah sebuah cermin merasa kondisinya tidak baik setelah kepergian Sarah Richard mulai mengkonsumsi alkohol secara berlibian mencoba untuk meredakan rasa kehilangan dan kekosongan di dalam dirinya Richard yang dalam keadaan mabuk mencoba membaca buku yang diberikan oleh Albert tentang anak indigo dalam buku itu tertulis beberapa ciri-ciri yang terjadi pada anak indigo seperti ketertarikan pada kristal dan bebatuan ketertarikan pada hewan serta seringkali melihat orang-orang terkasih yang telah meninggal sedang bersama mereka membaca tentang ciri-ciri tersebut membuat Richard terkejut karena salah satu ciri tampaknya cocok dengan perilaku Amy yang tertarik pada sebuah kristal karena terlalu mabuk, Richard tiba-tiba saja tertidur ketika terbangun, dirinya terkejur melihat Amy yang menuangkan bensin ke tubuhnya dan berniat untuk membakar Richard hidup-hidup tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Richard ia menyadari bahwa kondisi mentalnya sedang tidak stabil dan beban stres telah membuatnya mengalami mimpi buruk hari ini Amy akan mengikuti jadwal terapi lagi seperti biasa, dokter Helmon memasakkan alat-alat di kepala Amy bertujuan merasang sara-sara pada otak Amy setelah terapi selesai dilakukan dokter Helmon bertanya apakah aplikasi kemarin sudah dicobakan kepada Amy dan bagaimana respon Amy dengan aplikasi tersebut Richard muka bahwa Amy hanya menunjukkan minat pada kamera dan setiap hal yang menarik baginya akan selalu dia potret mendengar hal itu, dokter Helmon meminta Richard untuk selalu mencoba menggunakan aplikasi itu pada Amy agar mereka mengetahui perkembangan Amy setelah pulang dari terapi Amy memberikan Richard sebuah foto makanan dan menyadari jika Amy dalam keadaan lapar ketika sarapan sudah siap, Richard sabar sedih melihat Amy yang membuang buah makanan tanpa menyentuhnya sedikit pun awalnya Richard merasa marah pada perilaku Amy tapi Richard sadar bahwa kejadian ini saat menguji kesabarannya dan dia harus menemukan cara agar tetap tenang dan sabar dalam menghadapi Amy Richard terpaksa mengkonsumsi obat untuk menenangkan dirinya ketika Richard akan memberi makan Amy lagi Amy tiba-tiba saja pergi keluar rumah Richard mencoba mencarinya dan dia terkejut melihat Amy memanjat tebing yang ada di dekat rumah khawatir dengan keadaan Amy, Richard pun langsung menyusulnya namun ketika mencapai puncak tebing, Amy tiba-tiba menghilang Richard pun sangat bingung dan panik tidak mengerti bagaimana bisa Amy menghilang begitu saja tapi kemudian ia melihat Sandra sudah berada di bawah bersama dengan Amy hal itu membuat Richard sangat heran mengapa Amy yang awalnya berada di atas tebing dapat turun ke bawah dengan cepat tanpa diketahui oleh Richard akibat tidak berhati-hati dalam memanjat membuat kepala Richard sedikit terluka maksud kedatangan Sandra ke sana hanya untuk memantau perkembangan kondisi Amy Sandra langsung membuatkan Amy makanan setelah melihat Amy yang sepertinya merasa lapar pada sesi terapi ketiga, Amy bersiap untuk menjalani serangkain terapi yang biasa dilakukan oleh Dr. Helmon alat-alat ini diperlukan dipasang dengan hati-hati di kepala Amy dan saat proses dimulai, Amy secara pelahan mulai mengingat masa lalu bersama ibunya namun saat terapi berlangsung, Amy tiba-tiba mengalami mimisan dan Amy segera memeluk Richard yang menjadi pertanda bahwa kondisi Amy secara pelahan mulai membaik Dr. Helmon menyampaikan kabar baik bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang signifikan pada kondisi Amy yang artinya terapi tersebut telah memberikan dampak yang positif meskipun demikian, Richard masih sedikit cemas melihat Amy yang mengalami mimisan khawatir jika terapi itu mungkin justru akan memperburuk kondisi Amy walaupun Dr. Helmon sudah berusaha menjelaskan secara detail tentang kemajuan yang terjadi pada Amy Richard tidak dapat menerima penjelasan tersebut Richard merasa bahwa Dr. Helmon hanya memanfaatkannya demi keuntungannya pribadi yaitu menguras habis uangnya tiba-tiba Richard mendapat telpun dari Albert yang memintanya untuk segera datang ke toko Richard bersama dengan Amy langsung bergegas pergi ke toko Albert Albert kemudian menjelaskan sejarah tempat itu dibangun dimana dahulu pada tahun 1887, tempat itu dijadikan sebagai pantiasuhan untuk menampung banyak anak-anak namun suatu insiden mengerikan terjadi dimana kebakaran dasar melanda pantiasuhan itu yang menewaskan 46 anak insiden itu terjadi karena seorang anak nekar membakar seluruh bangunan hanya untuk membunuh salah satu pengurus pantiasuhan bernama Tuan Samter dendam si anak itu muncul akibat Samter yang sering melakukan kekerasan pada anak-anak Richard yang mulai menyadari kangkaran rumahnya bertanya pada Albert apa saja tanda-tanda ketika ada roh yang ingin berkomunikasi dengan manusia Albert menjelaskan bahwa roh membutuhkan jumlah energi yang besar untuk bisa berkomunikasi dengan manusia sebagai cara termudah kebanyakan roh memilih berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi selain itu Albert juga memberitahu bahwa Amy sebagai seorang anak indigo dengan aura yang kuat sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia gaib setelah mengetahui hal itu, Richard segera membawa Amy pulang ke rumah Richard kembali membaca tentang buku anak indigo dan mencari penjelasan tentang arti anak indigo yang sebenarnya anak indigo sebenarnya dilengkapi dengan mata ketiga yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib memungkinkan mereka untuk menarik perhatian makhluk takasan mata kemampuan khusus anak indigo bahkan bisa membuka portal yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia gaib sehingga membuat mereka dapat saling berkomunikasi tak ingin terjadi apa-apa dengan anaknya selama pengobatan terapi berlangsung Richard memutuskan untuk memasang tiga CCTV yang disebar di beberapa titik Amy yang saat itu sedang tidur membuat Richard bisa bersantai dengan tenang namun melalui kamera CCTV, Richard melihat Amy yang pergi ke arah pintu lorong Richard pun segera pergi ke sana namun dia terkejut selama mendengar teriakan keras dari Amy dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Richard namun sesuatu terasa tidak beres saat dia bangun dari tidur baju, celana, dan sepatunya berubah menjadi sangat kotor seolah-olah dirinya berada di suatu tempat yang kotor dan berdebu Richard kembali mengecek lorong tersebut dan menemukan seekor kucing yang mati awalnya Richard mengira itu adalah ular dari Amy tapi begitu melihat CCTV, alangkah terkejutnya Richard setelah melihat jika dirinya lah yang melakukan semua itu jadwal terapi Amy akan tiba sehingga Richard segera membawa Amy ke tempat Sandra seperti biasa, dokter Helmon memasangkan alat-alat di kepala Amy berkat terapi yang rutin dilakukan, Amy mengalami kemajuan yang luar biasa dimana dia mulai mengingat berbagai masa lalunya dengan jelas kemudian tanpa diduga, Richard menerima panggilan telepon dari kantornya yang memberitahunya bahwa posisinya akan digantikan oleh orang lain menyebabkan Richard menjadi stres karena kemungkinan besar Richard akan kehilangan pekerjaannya mendengar berita tersebut, Richard yang tengah dilanda stres tanpa sengaja menyalurkan emosinya pada Amy lalu Richard menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiaya pengobatan Amy yang tergolong sangat mahal ini merupakan pukulan berat bagi Richard karena dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak lagi mampu memberikan perawatan terapi yang sangat dibutuhkan oleh putrinya dalam situasi yang putus asa, Richard terpaksa mengetikkan sesi terapi yang sudah dijalani oleh Amy setelah mereka kembali ke rumah, Richard tampaknya mulai gila karena telia dia ingin berbicara dengan Sarah bahkan tak hanya itu saja, Richard mengkonsumsi obat dalam jumlah yang tidak wajar lalu di dalam mimpi, Richard bertemu dengan Sarah dalam wujud menyeramkan ketika Richard baru saja bangun tidur untuk pertama kalinya, Amy tiba-tiba melakukan komunikasi dengan Richard menggunakan aplikasi yang disarankan oleh Sandra dan Notar Helmon bahkan Amy mengajak Richard untuk bermain sepeda di luar rumah Richard merasa sangat bahagia menyaksikan kemajuan ini karena akhirnya Amy dapat berkomunikasi meskipun hanya melalui aplikasi perkembangan drastis ini membuat Richard berpikir untuk tidak melanjutkan sesi terapi lagi karena menurutnya sesi terapi itu telah memberikan kemajuan yang memuaskan pandai kondisi Amy namun sejak kehilangan Sarah dan baru-baru ini ia harus kehilangan pekerjaan Richard mulai bertingkah aneh seolah-olah Richard bisa merasakan kehadiran Sarah bersama dengan mereka meskipun dirinya tahu Sarah sudah meninggal lalu Richard mengajak Amy pergi menuju toko milik Albert di sana Richard memberitahu Albert bahwa dirinya bisa merasakan kehadiran istrinya yang saat ini berada di dekat mereka Richard berusaha mencari cara agar bisa berkomunikasi langsung dengan Sarah awalnya Albert memberikan papan oija sebagai salah satu metode untuk memastikan apakah itu benar-benar Sarah atau bukan namun Albert memberi peringatan bahwa seringkali rojat menyamar sebagai arwah orang yang telah meninggal dengan maksud menipu manusia dan menimbulkan kekacauan meski demikian Richard bersikeras bahwa dia yakin itu adalah istrinya bukan rojat seperti apa yang disebutkan oleh Albert Albert dengan sengaja berbohong kepada Richard memberitahunya bahwa Albert tidak memiliki buku cara berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal Richard mengetahui bahwa perkataan Albert adalah bohong pada saatnya sama seorang pelanggan tiba di toko Albert sehingga memberikan kesempatan bagi Richard untuk mencuri buku tentang cara berkomunikasi dengan arwah setelah mendapatkan buku itu Richard bersama dengan Amy bergegas kembali ke rumah ketika mereka tiba di rumah mereka melangsungkan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari ulang tahun Amy tiba-tiba Amy menekan aplikasi yang disarankan oleh dokter dan aplikasi tersebut memberikan suara ibu ada di sini lalu di saat yang sama pula Sandra tiba di depan rumah sehingga mengganggu mereka yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan Richard langsung mengusir Sandra dengan kasa dan meminta Sandra untuk jangan mengganggu keluarganya saat kembali ke mobil Sandra terkejut melihat Amy yang tiba-tiba ada di mobilnya dan mencoba berkomunikasi dengannya melalui aplikasi tersebut Amy secara terus-menerus menekan tombol yang mengatakan ibu ada di sini tanpa henti Richard pun mencidu Amy yang berada di dalam mobil Sandra Richard memasak Amy untuk turun dari mobil dan hal itu membuat Amy menangis Richard juga dengan tegas melarang Amy untuk mendekati Sandra lagi terlihat jelas bahwa Richard sudah mulai kehilangan akal sehat akibat serangkaian cobaan yang dialaminya mulai dari kehilangan Sarah kehilangan pekerjaan hingga tangguh jawab merawat Amy yang dipenuhi dengan berbagian rintangan belum lagi keyakinan Richard tentang kehadiran roh Sarah di rumahnya membuat Richard terobsesi untuk berkomunikasi dengan roh tindakan ekstrimi Richard seperti melukai dirinya sendiri dengan menggambar simbol di tangan kirinya menggunakan pisau panas menjadi bukti bahwa ia telah mencapai titik terendah dalam kondisi mentalnya ia yakin bahwa roh jahat yang menyuruh Pesera adalah pemicu dari perilaku yang semakin tidak terkendali itu kehilangan akal sehat membuatnya rentan terhadap pengaruh buruk dari roh jahat tersebut yang semakin mengasutnya untuk bertindak di luar batas kewajaran sementara itu Sandra menepi di pinggir jalan dihantui oleh kesedihan yang mendalam sikap Richard yang menolak untuk dibantu membuat Sandra sangat bersedih karena yang dia inginkan hanyalah kesembuhan Amy agar di masa depan Amy dapat hidup dengan normal dan dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa hambatan saat tengah bersedih matanya tertuju pada sebuah foto yang diambil oleh Amy yang memperlihatkan Albert kebetulan Sandra mengenal Albert dengan cukup baik sehingga tanpa ragu ia bergegas menuju tempat Albert setibanya di sana Sandra langsung menanyakan apakah Albert mengenal Amy dan Richard Albert menjelaskan bahwa dia mengenal mereka karena keduanya sudah beberapa kali datang ke tempat tersebut hal ini membuat Sandra semakin penasaran lalu ia bertanya lebih lanjut mengenai tujuan kedatangan mereka ke toko Albert terakhir kali Richard datang sana Albert merasa ada yang kejanggalan yang ditunjukkan oleh Richard yang meminta buku tentang cara berkomunikasi dengan arwah tapi Albert seketika terkejut menyadari bahwa buku miliknya telah hilang dan sepertinya telah dicuri oleh Richard saat dirinya lengah ada sesuatu yang tidak beres dengan perilaku Richard yang mencoba berkomunikasi dengan arwah yang telah meninggal dan Albert meminta Sandra untuk menghentikan Richard yang tampaknya sudah kelahan kedali atas dirinya sendiri mendengar hal itu Sandra bergegas pergi ke rumah Richard ternyata benar saja Richard memiliki rencana untuk melakukan ritual agar bisa berkomunikasi kembali dengan Sarah dengan bantuan Amy yang memiliki kepekaan khusus sebagai anak indigo diharapkan ritual itu dapat berjalan dengan lancar ketika Richard melihat Sandra kembali datang ke rumahnya dia secara sengaja mencoba memancing Sandra untuk masuk ke lorong tersebut begitu Sandra masuk Richard berniat menjebaknya di dalam untuk melaksanakan niat jahatnya yaitu membunuh Sandra namun rencana itu berubah ketika Richard melihat Amy pergi melalui pintu lain Richard yang belum sepenuhnya membunuh Sandra terpaksa harus mengejar Amy untuk melanjutkan ritual tersebut Amy dengan sehingga berlari di antara pepohonan dan dengan kecerdikannya Amy membawa Richard ke sebuah jurang yang gelap gulita kondisi yang gelap membawa Richard kesulitan melihat dan akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang yang membuat kakinya patah dan Richard seketika pingsan di tempat setahun kemudian memperlihatkan Amy dan Sandra berkunjung ke pusat gangguan jiwa untuk melihat secara langsung kondisi Richard dalam rentang waktu itu Sandra dengan penuh kasih sayang merawat Amy dan menjalani terapi secara rutin sehingga membantu Amy untuk terus berkembang bahkan Amy saat ini sudah bisa memanggil Richard dengan sebutan ayah namun gangguan kejiwaan yang dialami oleh Richard telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbicara Richard hanya bisa diam terpaku dalam dunianya sendiri dan cerita pun selesai oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada saran gue maaf oke see you next video guys